Ini orang yang sering belajar kehidupan, tapi saya tidak mau memiliki kehidupan Konteks Quran akan tetap saya ikatkan Karena siap kali kita tidak ikat al-Quran, kita ikat siapa? Konteks imam itu Jadi kenapa perempuan bisa jadi kepala keluarga? Jadi laki-laki arti jalu kawamuna ala Laki-laki adalah imamnya perempuan Itu ada lagi tanya lagi, tidak berarti di situ Bahwa perempuan adalah pimpinannya keluarga Apakah untuk anak, membantu, isi rumah, itu adalah yang pimpin perempuan Maka konteksnya perempuan jadi aktivis tetap Hak perempuan itu adalah ramut anak Bukan gendong, itu gendong, gendong, gendong itu Apa? Kontrol Pagi Ada acara hari satu Anaknya sekolah, ya Anaknya sudah berangkat Ini tugasnya ibu Itu artisnya ada Bukan yang dikatakan Ngomong anak ibu Tidak Nah ini, tiga orang rono, tiga orang rono Bukan Sahabat rono itu Minggalkan tiga orang Saya tinggal tiga anak Tapi tetap Ada PR malam Nah ada PR jar Dikerjakan sama ayah Ini tugasnya itu Kalau sudah ada aktivis Komunikasi yang gak reken anak selesai Konteksnya Pengerangkan anak itu dalam koridor pengawasan Komunikasi Banyak ibu-ibu yang anaknya di guendong Tapi gak pernah dikontrol Ya gak ngurus sama ibunya Ya gak? Banyak yang jauh dengan ibunya Tapi dia komunikasi Perbal Perbatinnya Dengan kolom apa Dia ini Dia terserbati Itulah tugasnya perempuan sebenarnya Maka saya pernah Berarti kalau istrimu itu sering keluar Berarti gak ngurang-ngurangnya Soami saya langsung bilang Kata siapa? Istri saya udah pesan Besar ya Akhirnya ada tugas begini Saya udah pesan sama soami saya Maksudnya apa? Tanggung jawab kita Kita minta tolong Itu namanya Bimbing pimpinan Gak mungkin ketua patah yang itu Kalau bisa 24 jam Kalau gak bisa Dari rumah marida Dari rumah sofi Ganti itu Bisa diantikan Tapi tetap Bertanggung jawab Penterang ini Di ruang lingkung Sudah Bahkan domestik Pekerjaan rumah Itu kan Ada suami Ini yang kadang terlaluan Saya yakin kalau pak Aya sudah melewati ini Marjinalisasi Panjang-panjang ke materi Tau yang Terus Terus Nah Apa sih Marjinalisasi itu? Proses Pemingkiran Akibat perbedaan jenis Kelamin yang mengakibatkan Peniskinan Mungkin gak tahu Sekarang masih ada Oleh perempuan Anakku ya dapur Sungur kasuh Gak usah sekolah Tinggi-tinggi Tolang Jadi istri Ini yang namanya Kepidak Apabilan jen Gimana kita lakukan Padahal Cepdas itu Bukan pilih Lagi-lagi Cepdas itu Ibu yang mau Pernihan Anak Anaknya Boleh Lagi Boleh Perempuan Kenapa Anaknya Aktivis Itu Paling Pintol Lagi-lagi Ibu yang Diskusi Karena Bapaknya Tidak Diskusi Yang Kedua Ini Kerja domestik Tidak Dihargai Setara Dengan Pekerjaan Komplik Masih Dipikir Bahwa Pekerjaan Rumah Tidak Ada Harganya Sekarang Banyak Dibitol Ma Duitnya Kok Habis Ini Saya Bayar Res Bayar Tukang Cuci Bayar Tukang Masah Sejak Kapan Tukang Masah Emang Perempuan Maksudnya Apa Itu Adalah Konten Konten Mengatakan Pekerjaan Rumah Kalau Dikuangkan Itu Perempuan Lebih Gak Kaya Ya Enggak Coba Sampai Tukang Cuci Berapa Saya Hanya Dari Setrika Aja Itu Kalau 10 Kilo 60 Ribu Coba Perempuan Mulai Cuci Gemur Sampai Ngerikan Asal Dan sebagainya Ngelipat Sudah Berapa Juta Duit Duit Jangan Jangan Dihirah Perempuan Tidak Kerja Cari Duit Hanya Tidak Beri Duit Karena Harusnya Suami Itu Penguarannya Satu Bulan Bisa 10 Juta Tiga Sejuta Hanya Uang Makan Malesi Malesi CW Anak Malesi Saya Sekulah Malesi Matematika Anak Saya Rp 400 Rp 400 Rp Tidak Sampai Anaknya Pau Pelaksana Pelajaran Kalau Dipuang Sudah Ini Kadang Masih Di Daerah Daerah Yang Kadang Suami Kita Terbawa Oleh Suami Suami Yang Menganggap Pekerjaan Rumah Tidak Berharga Akhirnya Istri Sudah Aku Mending Kerja Aja Itu Kata Dan Yang Yang Kedua Adalah Perempuan Sering Tidak Mempunyai Akses Terhadap Superdaya Ekonomi Waktu Luang Dan Pengambilan Keputusan Tapi Sekarang Sudah Banyak Bergeser Seisah Perempuan Yang Menguasai Presiden Sudah Banyak Perempuan Kurang Didorong Atau Memiliki Kebebasan Kultura Untuk Memilih Karir Daripada Rumah Tangga Atau Atau Akan Mendapat Saksis Sosial Kalau Sudah Umur 30 Belum Menikah Guru Mami Atau Yang Menter Gua Diz Nama Kan Itu Oh Itu Lepas Yang Artifis Ya Kak Rabi Nga Payu Coba Lagi-lagi Yang Bapak 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 Nantai Hidupnya Emang Bikir Yang Bapak Yang Bapak 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 Masih Banyak Itu Kadang Terjadi Di Orang Yang Sudah Berbidikan Ibunya Sudah S2 Anak Nggak Menikah Omor 25 Itu Resah Tetap Resah Karena Bapak Sisi Sosial Dia Tahu Anak Ini Menunggu Jodohnya Tapi Teringanya Nangan Pergi Ke Pasar Eh Bu Anak Menurut Lagi Eh Bu Terus Gitu Hanya Jadi Habit Teringat Nggak Luar Maksud Anak Nanya Yang Dimana Sosial Kita Masih Begitu Yang Selanjutnya Perempuan Sering Mendapat Rupa Yang Lebih Kecil Dibanding Lagi Untuk Jenis Pekerjaan Yang Setara Tapi Sekarang Sudah Ada MR Yang Dilihat Pekerjaannya Itu Sudah Ini Sudah Yang Ini Subordinasi Ini Yang Masih Berlaku Di Desa Perempuan Itu Nomor Dua Kalau Melulungi Ada Mantenan Atau Orang Kerja Gitu Ya Kalau Perempuan Nggak Melulungi Nongko Jajah Itu Mesti Di Omok Bukan Suka Di Omok Kayak Saya Itu Saya Bisa Kalau Suruh Melulungi Masa Karena Saya Operasi Tiga Kali Dan Saya Kalau Coke Saya Mending Jalan Dari Saya Gini Langkat Saya Mending Jalan Naik Sampai Gunung Itu Tidak Maksud 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 Dia Tidak Melihat Kenapa Saya Tidak Nolongi Seolah Itu Harus Menolong Bukan Anci Nolong Nolong Masih Jabatan Ngopo Yohon Untuk Noto Pere Itu Seolah Menjadi Pegas Benar Buat Itu Tidak Harus Saya Bisa Nolong Biar Yang Lagi Konsep Saya Di Penghasian Abah Saya Itu Kalu Kole Saya Gak Kena Yang Yang Namanya Nolong Pere Apa Saya Yang Nolong Saya Nanti Kaya Siapa Ininya Siapa Cari Budiknya Dimana Itu Padahal Itu Cenderung Jadi Tugas Laki Laki Karena Saya Bisa Di Situ Kalau Angkat Angkat Perut Saya Langsung Saya Masih Jadi Hormon Saya Itu Gak Stabil Itu Masih Saya Sebenarnya Jauh Sampai Sampai Kalau Ada Masalah Jauh Sampai Mbak Itu Perempuan Coba Laki Laki Ya Allah Tetap Jadi Sepintar Apapun Perempuan Itu Sangking Adakah Dia Laki Laki Tambah Sip Seolah Perempuan Tidak Boleh Sip Padahal Perumus Melakukan Itu Perempuan Ini Terjadi Gak Di Daerah Sahabat Sahabat Jadi Ada Angguran Pancang Menghasilkan Perempuan Lebih Tinggi Dari Laki Laki Karena Perempuan Dianggap Lajar Pelabelan Negatif Ini Sering Sepada Ini Walaupun Sama-sama Sama Istri Dosen Ini Terjadi Enggak Dosen Tetap Kalau Yang Nyiap Makanan Itu Harus Istri Terjadi Enggak Padahal Dosen Ya Karena Ini Menjadilah Bel Masa Ini Tugasnya Perum Suami Saya Tidak Menai Gender Tapi Saya Tidak Pernah Begini Berat 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 Bagaimana Makanya Santri Bapak Engkat Jadi Bukan Orang Yang Pendidikan Istri Itu Apa 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 Itu Tidak Kejuangan Kejuangan Saya Bulu Ya Bulu Apa Apa Niyamin Dan Seperti Saya Belajar Disisi Harus Ayah Apun Yakin Ya Sempet Tapi Nangis Angis Sekarang Tapi Setelah Itu Ya Paling Lagi Tapi Akhirnya Harus Ini Ternyata Apa Ilmu Yang Dersampaikan Oleh Sahabat Kundun Itu Ber Berfungsi Apa Komunikasi Efek Suami Saya Itu Bukan Artifis Tuleng Santri Dan Madura Tahu Kan Kalau Madura Bagaimana Laki-laki Itu Dirajakan Mertua Saya Kalau Suami Saya Dateng Mana Istri Masa Kamu Itu Jadi Pembantunya Anak Hal Itu 8 tahun Baru Mertua Saya Itu Memahami Saya Itu Sekarang Suami Saya 5 hari Di rumah Mertua Saya Dari Bistur 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 Mertua Saya Tidak Masalah Tapi Dulu Baru Mikah Saya Tidak Kenal Itu Kopeng Saya Berjalan Mulai Saudara Sampai Sana Ke Ono Perempuan Begitu Suamina Tidak Pembantu Tentang 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 Ya saya Saya biarkan begini, apa komunikasi yang baik selesai dan itu berhasil Saya bukan kacau karena perjuangan untuk lama meyakinkan orang muda itu tidak mudah Pelabeler bahwa perhubungan nomor 2 itu is the best Kuliah S3 dijodohkan sama bapaknya, nilai salungan dia butuh mati Tidak penting gak mau sekolah Itu perjuangan luar biasa Karena apa saya, saya dapat materi ini Pelabeler negatif ini harus saya selesaikan tapi dengan cara yang baik Saya gak pernah bertengkar dengan berdua Ya nangis, saya kalau dia ngomongin ke awal itu kan sampai takut dan nangis Perempuan yang emosional, tidak rasional dan tidak mandiri sehingga tidak berat Dan akan dapat fungsi perwadilan dari DP Ini kayaknya sudah hampir hilang ya Kan DP yang perempuan sekarang banyak, bupati perempuan banyak Kepala desa juga banyak, lanjut Perempuan tidak mampu mengendalikan sahwa jika diberi kebebasan Ini konteksnya adalah iman Laki-laki juga bersahwa itu kan buktinya apa? Antara burung-laki ada seiman laki-laki dan burung-luah Itu soal iman, soal takwa ya kan? Bahwa Allah saja itu sudah menerangkan itu Ya ada, ada Hai manusia perwadilan, hai manusia perwadilan, hai manusia perwadilan Sudah setara Siapa yang memang tidak setara itu? Sejarah 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 Terus Kalau perempuan yang mendal, gulung-gul semayu Soalan ini, gulungan laki-laki Padahal gulungan laki-laki yang poligami, gulungan gede Maksudnya, apapun, gua tetap di nomor kuat Ini bisa diselesaikan Karena ini konstruksi sosial dengan cara lambat Dengan komunikasi yang efektif Multifiliter Beban banyak Ini contohnya Kalau kekadang ke dosen sering Isi materi-materi ya Tapi di rumah tetap beban banyaknya masih perempuan Kalau saya nggak punya beban banyak Saya sudah melakui Melakui Menghilang beban banyak Saya nggak pernah mau berangkat Masa ibu nuh sampai tinggal Maksudnya apa? Bisa Bukan tidak, bi Bisa Kalau kita mau mencoba dan terus Ini, kekerasan terhadap perempuan fisik dan fisik Yang sering itu Kalau fisik itu nyata Sekarang itu sudah berkurang Tapi yang non fisik itu Kita masih sering Padahal rumah itu Lebih susah disembuhkan Jadi apakah perempuan itu bertahan di rumah tangganya Walaupun suaminya yang kaya begitu Hanya takut dianggap dia gagal di rumah tangganya Padahal Kadang gagal menikah lagi lebih Lebih baik Bukan Oh Mbak Robby Ini yang mau apa namanya Kompor-kompor itu Tidak Selagi bisa dikomunikasi yang efektif Ya kita lanjutkan Tapi kalau Ini maksudnya Perempuan itu banyak trauma Pengurungan di rumah tangganya Di dalam rumah tangganya Kayak Sofi dari Sipta Kalau ajaran IPPNO boleh keluar sama ibunya Tapi kalau cara-cara No, ya kan? Dianggap anak perempuan itu sudah aman Karena bisa bunting Kalau laki-laki kan gak amannya Gak kelihatan gitu Loh urusannya kan bukan bunting dan tidak bunting Urusannya kan dosa Gak bunting ya tetap dosa kan Tapi kita seorang orang Perempuan itu Malu air kalau bunting Tidak lebih mengedepankan urusan Habluminomonya Bahwa kamu itu kalau melebihi ini dosa loh Tidak itu kan Takut kalau diomong bunting Laki-lakinya menjadi penjajah Mana-mana dibebaskan Karena tidak bunting Padahal kalau anak perempuan sudah membedakan Gak ada bunting, gak ada tidak bunting Tapi dong Zina itu tetap dosa Gak ada Oh zinanya laki-laki sama perempuan itu Berat perempuan gak ada Makanya zina itu Jika itu Tidak ada Djudor dosa Sama perempuan itu berbeda Tidak ada Tapi seorang orang Masyarakat Yang paling berbahaya Itu Alasannya karena bukti Dia omongi masyarakat Lagi kita itu Dari agama akhirnya Hanya mendengarkan Ngomongan asal sahabat Terus Pemaksaan Pindah agama Mengikuti agama pasangan Ini Saya gak patah karena Dalam Al-Quran itu Yang wajib Muslim itu kan laki-lakinya Boleh loh perempuan Nah muslim menikah dengan laki-laki Muslim Tapi kalau perempuan muslim dengan laki-laki Nah muslim itu tidak Boleh Itu sudah Itu sudah nasa Al-Quran Bukan buku-buku Itu karena kita harus Bener-bener Mereview Mana yang nasa Mana yang muda Kayak tadi itu Pelabelan ini Al-Quran gak berbeda Pengertian Kestara gender Ini Ini Al-Quran Sekali Kondisi dimana Perempuan dan laki-laki Menikmati status Yang setara Dan memiliki Kondisi yang Sama untuk Memujudkan Secara penuh Hal-hal asasi Sedangkan keadilan gender Kalau setara itu Apapun punya Hal yang sama Yang sama Keadilan gender adalah Salah upaya Untuk membuat Kondisi adil Adil-laki Mereka berbicara Dan kegiatan Serta proses budaya Yang memilangkan Hambatan terhadap Akses peran Yang memiliki adil Adil Bukan berarti Sama Sama Kalau setara Rusa Sama Kalau adil Kadang orang itu Lupa Bahwa adil Tidak rusa Sama Orang hamil Sama tidak hamil Jadi pokok Naik tangga Seratus Ada kita Hei Itu adilan gender Jadi orang hamil Sama yang laki-laki Hamil Naik Ada tangga Itu namanya Tidak Hadil Jadi Ini yang Karena kita sering Bias Gender Yang tidak Sebenarnya Kalau Ngomong keadilan gender Itu adalah Adil Adil itu Merasa Sama-samanya Nyaman Perempuan hamil Naik motor Laki-laki Nggak hamil Naik sepeda Itu adil Atau tidak adil Laki-laki Naik sepeda Perempuan hamil Digoceh Sepeda motor Adil Atau tidak adil Adil Kan sepeda Sama sepeda Motornya Tapi berubah Sama-sama Ketika Nyampe Dia Nggak Cang Ini namanya Adil Mungkin Yang dari Aguni Yang ini Yang dari PPNU Ini dikelirkan Kalau yang Kata Ibu Azizah Ini Mas saya Sudah saya Biasa Bukan Masa Masa Sebenarnya Masyarakat Sudah melakukan Itu Tapi Kadang Tetap Pelabelan Seolah-olah Masa Pilihnya Baru Lanjut Ini Ada Surat Al Ujuran Ayat 13 Yang Namanya Hai manusia Semuanya kami Mencintakan Kamu Dari Seorang Laki-laki Dan Perempuan Dan Menjadikan Kamu Berbangsa Bangsa Dan Bersuku-suku Supaya Kamu Saling Kenal Mengenal Sesungguhnya Orang Yang paling Melia Di antara Kamu Di sisi Allah Ialah Orang Yang paling Bertak Wah Bukan Laki-laki Yang bertak Wah Atau Perempuan Yang bertak Wah Tapi Konteks Yang bertak Ini Bisa Dipahami Ada yang Kita Nyamat Sebelum Kita Melanjutkan Selanjut Apa sesi Selanjutnya Ya Bertanya Sebelumnya Mohon maaf Kalau saya Menanyakan Ini Karena Lata Belakang Saya Memang Tidak Mundok Saya Tidak Mundyam Pendidikan Di Sekolah Agama Maupun Adin Dan Dbd Dan Sebagainya Saya Tidak Mundyam Jadi Saya Merasa Sangat Kurang Di Ilmu Keagamaan Sehingga Ketika Saya Sangat Terkari Pada Gender Itu Manjung Mundyam Takut Takut Kebablas Kebelingat Dan Sebagainya Karena Sanat Nya Itu Tidak Tidak